DIPERSEMBAHKAN OLEH Mas David A Kalau saya lihat karakternya kan rebel dan terbuka gitu Nah pernah gak ada cerita pola seorang tua yang akhirnya membentuk karakter seorang Om Selamet ini? Sebenarnya sih ini kecelakaan ya Gimana om? Saya ibu saya amel mau melahirkan pas waktu melahirkan suaminya yang komandan gerilnya masih di hutan Ini di Serang ya? Serang Bapak saya komandan Gorda, pangkatnya Lieutenant Muda Udara Lalu sudah tiga hari ada anak buahnya yang datang dari hutan Dia dipesan Orang bilang sama masyarakat anaknya lahir gitu Nah terus lari-lari Masyarakat, masyarakat Komandan Anakmu lahir Yuh, selamat, selamat Lanang, lanang, selamat wai Namanya selamat Ya udah Setelah beberapa hari ya mungkin beberapa bulan gitu Mungkin hubungan-hubungan dengan bapaknya ya, bapaknya bapak saya Tambahin Raja Waktu seteguh karya bilang Sebelum lo terkenal banget mat Ganti nama lo Ganti apa? Gak ada bintang film namanya Selamat Raja tuh gak ada Gak mau gue Lo tau gak sejarahnya Keinginan dari kakek saya Karena saya kan cucu tertua dari pihak ibu maupun bapak Mereka minta saya jadi manusia lelaki sesungguhnya A real man Jadi dengan demikian Kamu sebagai cucu tertua saya harus beran yang beresiko Itu laki-laki namanya Resikonya apa? Jangan cuma cari selamat Untuk mencapai keharjaan Kamu harus berani Tapi nanti Karena aku baru denger Hidupmu di dunia film ya Kalau aku denger ada sesuatu Kamu saya ganti namamu Ganti apa? Arjo Raslamat Teguh Karya bilang Bagus bagus itu aja Itu aja deh Itu biar ada keanehan Ada unikum Bintang film namanya Selamat Raja Tapi ternyata Teguh Karya bener Saya disuruh jemput Kristen Hakim Karena untuk latihan Depan rumahnya Kristen Kakaknya Kristen begini Sampai lo Gue ini mau Jemput adik lo Eh bilang ya Sama susah darah itu Gue udah baca di koran Adik gue umurnya 16-17 tuh Kenapa dipasangin sama orang tua? Orang tua Emang lo tau dimana ceritanya? Gue baca di koran Kenapa orang tua? Itu selamat datang itu kan masih tua Udah Sisting keluar Pergi Eh Cuman lo pergi Nama lo siapa ya? Gue Selamat Tera Harjo Oh Jadi memang Teguh bener Tapi saya tetap yakin bahwa Selamat Tera Harjo Luar biasa Terima kasih Oh bener Namanya Selamat Karena Mas David kan ingat kan Mime beberapa tahun yang lalu Orang pertama mendarat di bulan Louis Armstrong Dengan siapa? Dengan Selamat Iya Selamat 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 Satu jati Dari perjalanan hidup tadi Apa yang Pelajaran hidup apa yang Kemudian diturunkan kepada Anak-anak dari Mas Selamat Anak-anak dari perawan Berang Pak Kalau aku cari pacar Yang kayak apa ya? Ya Laki-laki Yang satunya kata Dan perbuatan Kalau dia bilang A Tapi yang dilakukan B Putus aja Hidup pun nanti gak jelas Kita coba lihat Video yang satu ini Halo nama saya Kasih Saya adalah anak kedua Dari Bapak Selamatra Harjo Disini saya juga Mewakili kakak saya Untuk bicara disini Dan disini kami mau cerita Sedikit tentang Bapak Bagi kami Anak-anaknya Bapak itu adalah Sosok Yang baik hati Bijak Friendly Humoris Very open-minded Dan juga sangat Supportive Jadi Kami Anak-anaknya nih Selalu didorong oleh Beliau Untuk Terus mengejar Mimpi kami Mencapai Apa Ini ya Mencapai Sampai ke titik Karir kami yang sekarang ini Dan itu tuh Supportnya gak pernah putus Jadi Nah meskipun Ya mungkin Untuk menggapai mimpinya itu Kami harus Ini ya Jarang Spend waktu sama Bapak Tapi beliau tetap Terus Mendukung kami Apapun yang terjadi Gitu Jadi Kami sampai Di titik yang sekarang ini Ya gak lepas Dari doa Dan juga support Dari Bapak Dan juga ibu Nah intinya sih Kita Ya sebagai anak-anaknya nih We're very grateful To have you as our dad Dan We love you Just the way you are Dia Ahli bedah Plastik Dia Anak kedua saya Punya Khas Hubungan saya sama dia Kalau gak ada orang Kita ngomong berdua Lo Masa gini Gue Lo gue Ah itin banget Bisik-bisikan Tapi kalau ada ibunya datang Bapak Kalau ada kakaknya datang Bapak Mas Lamed Are you consider yourself As a good A good father No Saya teman mereka Kalau dari sisi Mbak Novita sendiri Apa sih yang bisa kita petik Dari kehidupan Selamet Raharjo Di dalam keluarga Kalau aku melihat Mungkin waktu secara kuantitas Kayaknya Kalau pulang jam Pergi jam 6 Balik jam 6 Seminggu kemudian Kuantitas kayaknya Gak ada ya Tetapi kualitas Pada saat punya waktu Secara berkualitas Saya melihat Mas Lamed Benar-benar menggunakan Secara maksimal Optimal Makanya kita bisa melihat Tadi kesaksian Dari putri yang kedua Tapi pertanyaannya Akhirnya kami Kebetulan Kita menikahnya di Paris Karena dia di Paris Lalu Sudah menikah Nanya mulu Nanya mulu Saya bilang Enggak 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 Seribu kali Dia nanya Perempuan-perempuan Sebelum aku siapa Enggak Hari ini yang penting Gue laki lo Dan gue cinta lo Setengah mampus Titik Dipengdian lagi 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 Akhirnya gak kuat juga Aku sebut tiga nama Ilang Ilang Malam itu Nyariin bilik Dimana Kalau di Jakarta Bisa gue cari Di Paris Dimana Gue nyari Di apa Udah Tidur aja Di Pursi Pagi keluar Tentu lagi Ngopi Di cafe Jadi Buat kita Semua tuh Bukti Jangan Ngomong aja Ya Dibuktikan aja Kalau benar-benar Aku Rindu Aku sedih Dia pergi Ya Tunggu yang benar Dengan Passion Saya kiranya Yang penting adalah Action Tepuk tangan Asat dikecil hati juga nih Oke Baik Iya dong Iya dong Semoga ada Selamat Raharjo Di era kekinian ini ya Harus optimis Harus optimis Giliran dari Mas Selamat Raharjo Untuk memberikan pesan Buat kita Kita semuanya Jangan takut Dengan cara Orang menjawab kita Mereka bukan kita Mereka tidak mungkin Jadi kita Ketika saya di Beijing Nama saya Selamat Spelling Selamat Itu susah sekali Orang Cina Apa arti Selamat? Safe Saya di Tokyo Saya memenangkan sesuatu Kalau diumumkan The winner is Saramoto Raharjo 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 Tetap saya kan Iya Iya Lalu Datang lah Ke Bukit Tinggi Oh Ada Hamehajo Ada Hamehajo Tetap Selamat Raharjo Selamat Raharjo Jadi Perbedaan Bukan sesuatu Yang membuat kita Tidak menyayangi mereka Justru mungkin Memperkaya mereka Karena Memperkaya kita Karena kita mengenal Dimensi yang lain Saya kira Itu dari saya Bersahabatlah kita semua Jadilah sahabat saya Doakan saya Saya sekarang Atas terstutuan Saya bisa berjalan Yang tadinya impian 20 tahun 20 hari yang lalu Sekarang saya bisa Bicara seperti ini Luar biasa sekali Kepuk tangan sekali lagi Dan juga panelis Yang luar biasa Terima kasih Dan tentu saja Tak lupa Sarung Gajah Duduk Terima kasih Sudah menyiapkan Baju saya Yang saya kenakan Pada malam hari ini Luar biasa sekali Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada Tulisan Arabnya Saya Yohana Margarita Mewakili tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat malam Sampai jumpa lagi Di Q&A selanjutnya Karena setiap pertanyaan Selalu ada Terima kasih Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih